Berdasarkan pernyataan pelatih terbaru, dia sadar dengan kualitas pemain Brazil yang banyak kualitas, banyak skill ya, keterampilan. Kualitas. Halo Bumirsa, kali ini masuk di babak delapan besar ya, Bung Yara. Oke, baik. Bersama aku, Ciswa Iba. Saya Myrin Anderson. Dalam program acara Haya-Haya Piala Dunia 2022, salam olahraga. Salam olahraga. Oke, Bung, ini bakal jadi pertandingan pertama di delapan besar ya, Bung Yara. Iya, perempat binat. Mempertemukan antara Croasia versus Brazil yang mana akan berlangsung pada Jumat 9 Desember 2022 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pukul malam ya, Bung Yara. Iya, pukul 22. Oke, Bung, ini pertandingan yang cukup menarik, Bung. Yang mempertemukan antara Croasia dan juga Brazil tidak terduga juga, Bung. Terduga, iya. Nah, ini untuk head to head sendiri seperti apa, Bung? Brazil dan Croasia tercatat baru 4 kali berjumpa ya. 2 kali di Piala Dunia dan 2 kali lagi friendly match. Dan 2 Piala Dunia itu Brazil menang kedua-duanya. Pertama, 1-0 tahun 2006 dan yang kedua, 3-1 pada 2014 di Kandang ketika Piala Dunia berlangsung di Brazil. Oke, berarti ini dimenangkan Brazil semua ya, Bung? Iya, Croasia tidak pernah menang 1 kali imbang. 1 kali imbang di tahun? Tahun 2005. Dan terakhir itu berarti 2018? 2018 friendly. 4 tahun yang lalu? 4 tahun yang lalu, tapi itu persahabatan. Oke, baik. Terus kemudian untuk catatan pertandingannya seperti apa, Bung, dari kedua tim ini? Iya. Kandang dari Croasia terlebih dahulu? Croasia ya, sampai babak 16 besar, perjalanan Croasia memang butuh kerja keras. Karena lawan yang dihadapi di luar, apa namanya, bisa dikatakan cukup seimbang dengan Croasia. Mulai dengan bermain imbang melawan Maroko, dan menang lawan Kanada, kemudian imbang lawan Belgia, kemudian imbang juga lawan Jepang. Beruntung Croasia menang adu penalti melawan Jepang. Di babak 16 besar? 16 besar di babak pendapat pertama. Terus kalau untuk Brazil sendiri, Bung, seperti apa? Iya, Brazil masih sejauh ini masih cukup meyakinkan. Setelah menang lawan Serbia 2-0, kemudian menang lawan Serbia 1-0, kejutan, kemudian di pertandingan terakhir setelah meraih tiket 16 besar, kalah lawan Kamerun. Kemudian di babak 16 besar, mengalahkan Korea Selatan dengan skor utelah 4-1. Jadi cukup meyakinkan di skor terakhir ya? Di skor terakhir cukup meyakinkan, karena pada saat di 16 besar kemarin, Brazil kembali bermain dengan skor utamanya ya. Setelah kalah di Kamerun itu, karena dia mengistirahatkan banyak pemain utama. TAPES kedua, selain istirahat, ada juga yang cedera. Nah, pada saat babak 16 besar, Neymar sudah kembali, dan pemain-pemain utama yang lain juga sudah bisa dimainkan. Kalau untuk gaya bermain sendiri, seperti apa, Bung, dari kedua tim ini? Ya, Kurasia sepertinya sudah punya pakem ya. Sejak awal Pela Dunia 2022 ini, pelatih menggunakan formasi yang sama setiap pertandingan. Konsisten berarti? Konsisten ya. Dia memain 4-3-3, dan pemainnya hampir dengan pemain yang sama. Nah, berdasarkan banyak analis, skuad Kurasia ini memang terlihat matang sejak Pela Dunia 2018, dan mereka berhasil sampai ke finalis. Dan itu mereka masih bermain bersama, artinya Luka Modric yang paling senior juga masih main. Masih menjadi andalan pelatih Zlatko Dalik. Terus kemudian ini, Bung, itu kan tadi mengandalkan beberapa pemain, dan apakah di sini nanti juga bakalan diturunkan lagi trio Modric, Brozovic, dan juga Kovacic itu juga bakalan diturunkan kembali? Karena dalam status pemain terakhir, semuanya baik-baik saja, tidak ada yang cedera. Nah, jadi kemungkinan mereka akan menjadi andalan, karena pengalaman mereka, soliditas mereka, karena fungsi mereka juga berjalan dalam 4 pertandingan terakhir. Ini kan Kovacic, beberapa permainan itu kan seperti bermain bertahan gitu saja, Bung. Maksudnya memanfaatkan serangan balik, apakah di sini juga bakal seperti itu lagi, Bung? Nah, ini akan berbeda ini, karena tipikal bermain Brazil akan berbeda dengan tipikal bermain Jepang. Ketika bermain sama Jepang, penguasaan bola Kroasia sebenarnya unggul sedikit dibanding Jepang. Tapi kedua tim saling jual-beli serangan ya, artinya boleh dikata seimbang, cocok dengan hasilnya satu-satu, kemudian ditentukan oleh adu penalti. Tapi ketika melawan Brazil, ini Kroasia menurut saya bakal lebih banyak bertahan. Karena tipikal Brazil adalah high pressing, dengan banyaknya pemain tipikal menyerang, ini akan membuat pemain bertahan dan gelandangnya akan bekerja keras untuk mengantisipasi tekanan dari Neymar, Rapinha di kanan, Carlison di depan, di kiri. Jadi, ada banyak alternatif di pemain Brazil. Sebenarnya ini strategi apa lagi sih, dari Titei sendiri? Kalau menurut saya, Neymar ini mirip di Kroasia dengan Tuka Modric. Ini nyawa permainan dari tim, kepercayaan pelatih pada pemain paling senior, disegani sama pemain lain. Kalau menurut saya, Neymar akan berfungsi di sana, artinya hadirnya Neymar, sama dengan ketika hadirnya Lionel Messi di Argentina, dia akan menambah kepercayaan diri pemain lain. Apalagi posisi Neymar, dia bisa menjadi gelandang di belakang striker, bisa membantu striker, memberi asis, atau dia bisa mencetak gol. Kalau berdasarkan pernyataan pelatih terbaru, dia sadar dengan kualitas pemain Brazil yang banyak kualitas, banyak skill, keterampilan. Kualitas dan skill pribadi yang masing-masing juga unik, kemudian bermain dan bermain cepat, jadi ini akan menjadi ujian terberat. Ini kata Dalek ya, pelatih Kroasia, ini akan menjadi ujian terberat. Dan dia minta pemain Kroasia harus percaya diri, dan yakin bisa menahan gempuran pemain Brazil. Artinya ini juga menjadi ujian bagi mereka, apakah kelayakan mereka bisa lolos ke bapak-bapak selanjutnya. Nah, tadi kan ada PR bakalan ada, apa yang namanya, mengubah strategi mungkin ya, dari Kroasia sendiri, dan dari Brazil, apakah ada perubahan strategi juga? Brazil kayaknya tidak berubah dengan kualitas pemain yang mereka miliki. Titek kayaknya akan tetap dengan formasi yang sama, 4-2-3-1, dengan Neymar di tengah, di antara tiga penyerang, satu sayap tengah di belakangnya Rikarlison. Kemudian ada gelandang bertahan dua, antara Kasimiro itu, itu akan membantu mereka membuat menyerang lebih kuat dan bertahan lebih. Bagus juga, ya. Yang yang lebih kuat, bertahan lebih bagus. Oke, baik Bu, nah ini yang terakhir nih, peluang untuk lolos ke semifinal dari kedua tim ini. Kalau dari sisi permainannya, kalau melihat catatan pertandingan di babak penyisian sampai 16 besar, Brazil berpeluang besar untuk lolos. Brazil berpeluang besar? Iya, karena kualitas mereka, karena gaya permainan mereka, bagaimana dia membongkar pertahanan lawan, bagaimana mereka bisa mencetak gol, bagaimana mereka bermain cepat. Itu sangat mungkin bagi Brazil untuk bisa memenang pertandingan. Pahit-pahitnya, Brazil menentukan kemenangan lewat adu penalti, mereka juga punya pemain yang kualitas bagus dalam menengkan penalti. Kalau adu penalti ini siapa, Bungit, lebih ugut? Saya masih menjagokan Brazil. Masih menjagokan Brazil. Oke, tapi ini Kruasya sudah teruji, Bu. Iya. Teruji di pertandingan sebelumnya melawan Jepang. Iya, karena keepernya juga bagus, Kruasya, dan keeper Brazil juga tidak kalah bagus. Iya, sama-sama berpengalaman ya? Iya, sama-sama. Oke, Bu, mungkin itu saja ini pembahasan Kruasya versus Brazil, dan akan menjadi pertandingan yang segit. Soalnya ini Kruasya yang dikenal dengan kipe bertahannya yang cukup luas, ada trio Luka Modric, Brozovic, dan juga Cipovacic, dan ini bakalan mendapat gempuran dari... Ujian, sesungguhnya. Ujian, sesungguhnya dari penyerang asal Brazil. Jadi kalian pendukungnya Brazil, ataupun pendukungnya Kruasya, jangan lupa saksikan pertandingannya pada Jumat 9 Desember 2022, pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Oke, Bu, terima kasih. Aku Uji Swaibah. Dan Mary Nandarswa. Namun untuk diri. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax